Hello Parents Siapa di sini yang pernah kesal saat si kecil melakukan hal yang parents larang? Rasanya hampir setiap parents pasti pernah merasakannya ya. Saat parents mengatakan jangan berisik pada anak, eh si kecil justru malah berteriak-teriak. Atau saat parents melarang si kecil untuk berlari-larian di rumah, eh si kecil justru berlarian dengan kencang kesana kemari. Hihi, ada-ada saja ya parents? Lantas apa ya yang menyebabkan anak balita suka melakukan hal yang dilarang? Nah pada edisi kali ini, Dunia Parenting akan membahas penyebab dan cara mengatasi balita yang suka melakukan hal yang parents larang. Yuk kita bahas parents! Eh sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. Penyebab balita suka melakukan hal yang dilarang oleh orang tuanya Pada usia balita, anak memiliki kecenderungan melakukan hal yang berlawanan dari yang diperintahkan atau diinginkan orang tuanya. Hal ini dikarenakan balita mulai menunjukkan bahwa mereka sudah mandiri dan mencoba menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang dewasa. Ditambah lagi, balita sangat senang mengeksplorasi hal-hal yang ada di sekitarnya karena rasa ingin tahu dan penasarannya yang sangat tinggi. Namun mereka belum bisa memahami dengan baik konsekuensi yang didapatkan dari perbuatan yang mereka lakukan. Sebagai contoh, saat parents mengatakan pada balita jangan tuang airnya di atas karpet, ia justru akan menuangkan airnya di atas karpet dan menunjukkan pada parents bahwa ia bisa menuang airnya karena sudah besar seperti parents. Ia juga penasaran kenapa parents melarangnya karena ia belum mengetahui konsekuensinya seperti karpet yang akan basah atau lantai yang menjadi basah dan licin dan lain sebagainya. Cara mengatasi balita yang suka melakukan hal yang dilarang orang tuanya Beberapa cara yang bisa parents lakukan saat harus mengatasi balita yang suka melakukan hal yang dilarang orang tuanya, yang pertama adalah berikan mereka penjelasan singkat. Sebagai contoh, jangan main air di atas karpet, nanti karpet basah dan mencucingnya susah, nanti kita tidak bisa duduk di karpet lagi. Dengan begitu, anak akan memahami konsekuensi atas larangan parents. Kedua, parents bisa menggunakan alternatif kalimat positif dibandingkan menggunakan kata jangan seperti memberi saran si kecil untuk bermain air di halaman karena lebih luas dan seru. Ketiga, parents bisa mengalihkan ia dengan mengajaknya melakukan aktivitas lain seperti mengajaknya bermain puzzle atau balok di atas karpet. Keempat, parents juga bisa mengajak si kecil untuk pernegosiasi seperti jika masih ingin tetap bermain air, lakukanlah di halaman rumah yang lebih luas. Dan yang terakhir, parents bisa fokus pada perilakunya yang benar saat mengambil keputusan dan berikan ia apresiasi. Seperti, wah sekarang pintar sekali ya kalau bermain air di halaman rumah agar jika air tumpah lebih cepat keringnya ya. Nah itu dia, parents. Penyebab serta beberapa cara mengatasi anak yang suka melakukan hal yang dilarang orang tua. Semoga informasi ini bermanfaat ya, parents. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.